Ya, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Ya, untuk pertemuan siang hari ini, saya akan membahas tentang soal-soal ya. Jadi, beda dengan sebelum-sebelumnya. Sebelum-sebelumnya lebih banyak membahas teori ya. Kalau ini saya akan membahas soal yang ada di buku diktatnya atau buku paketnya ya. Kalau yang mungkin belum punya, bisa pesan di link ya. Di link yang saya taruh di ini, di WA Group, di profil ya. Profil WA Group-nya itu. Di profil WA Group-nya sudah saya taruh link untuk ini, untuk pemesanan bukunya ya. Nanti rencana saya hari ini saya mau membahas tiga nomor. ya, satu nomor dari bab satu, terus nomor keduanya dari bab dua yang tentang gerak lurus, terus yang ketiga bab dua yang gerak melengkung. Dalam hal ini gerak parabola begitu ya. Oke, saya mulai saja. Soal yang pertama ya. Soal yang pertama bisa kalian lihat di buku, kalau yang sudah punya ya, bisa dilihat di soal nomor empat ya. Soal nomor empat bab satu. Bab satu di soal-soal ya, di bagian soal-soal ya, itu nomor empat ya. Kalau saya bacakan itu soalnya gini. Dengan menerapkan perkalian ulang dari dua vektor, tunjukkan bahwa titik-titik A52-4, B1-1-2, dan C3A, C-3-8 berada pada sebuah garis lurus. Jadi menggunakan metode perkalian vektor untuk menunjukkan bahwa titik A, B, C itu satu garis. Terus kemudian pertanyaan keduanya adalah, tentukan pula jarak terpendek dari titik D ya. Titik yang keempat yaitu titik D, 3-1-0 ke garis lurus tersebut. Berarti artinya jarak terpendek itu jarak tegak lurusnya. Jadi tegak lurus dari titik D ini ke garis A, B, C tersebut. Kira-kira. Seperti itu ya soalnya ya. Langsung saja saya mulai ya. Suara saya cukup jelas ya? Jelas Pak. Jelas Pak. Atau tak kerasin dikitulah ya nanti. Oke ya, langsung saja saya share ini. Apa ini? Sebetulnya dimatikan. Benar. Saya ini jadinya. Kelihatan enggak whiteboard-nya ya? Ada Pak. Kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Atau gini, kalian lihat di monitor ada ada gambar-gambar apa itu? Gambar video ada. Di monitor kalian ada gambar video enggak? Cuma warna putih Pak. Oh iya wis. Enggak ada ya enak. Makanya kemarin kan saya coba ada gambar ternyata yang ganggu itu ya. Yang ketulisan di whiteboard. Lebih baik saya putuskan, enggak usah pakai gambar video gitu ya. Jadi gambar putih semua ya? Oke, saya cuma konfirmasi aja. Soalnya video yang kemarin jelek hasilnya. Soalnya ada gambar videonya. Oke. Jadi tadi, gitu ya. Tadi apa? Bentar ya. Jadi tadi itu kan ada ada berapa titik tadi ya? Ada tiga titik ya? A, 5, 2, min, 4 gitu ya. Satu, sekarang aja ya. Titik A. Bentar ya. Titik A gitu ya. Titik A ini ya. Bentar. Titik A itu 5, 2, 4. Ini ngerti maksudnya kalian ya? 5, 2, 4 itu apa? Ada yang tahu? 5, 2, 4 itu maksudnya apa itu? 5, 2, Z ini ya Pak? 5, 2, Z ini ya Pak? 5, 2, Z. 5, 2, Z, Z. Eh, X, Z. X, Z, Z, Pak. X, Z, Z, posisi kan itu ya? Posisi itu berarti kan X-nya berapa, Y-nya berapa, Z-nya berapa, Z-nya berapa, gitu kan ya? Yaitu ya. 5, 2, oh maaf saya ada kesalahan. Itu bukan 4 ya, tapi minus 4. Bentar, saya ralat dulu ya. Ini adalah minus 4 ini ya. Saya ralat dulu. Yang benar, minus 4 itu ya. Saya sesuaikan dengan soalnya. Nah, itu ya. Terus titik B. Ini bisa kalian lihat di buku kalian ya. Saya ambil dari buku kalian ini. Titik B-nya adalah 1, 1, 2 ya. Titik B adalah 1. Nah, ada titik C. Koordinatnya adalah, titik C ini adalah, 1, min 3, 0, 8. Min 3, 0, 8. Ini posisi berapa dimensi ini? Tiga dimensi. Tahu dari mana tiga dimensi? Tiga titik. Ada, bukan tiga titik. Tiga titik, tapi apa ya? Tiga koordinat. Tiga koordinat. Tiga koordinat. Tiga koordinat, bukan tiga titik loh ya. Jadi bukan ABC-nya, tapi tiga angka itu loh. Tiga angka yang dipisahkan dengan koma itu kan. Ya, kan ada X atau Y, ada Z gitu ya. Nah, untuk membuktikan bahwa ABC ini satu garis ya. Jadi bukan garis yang patah ya, tapi satu garis lurus ABC itu ya. Kita menggunakan perkalian silang ya. Ya, jadi kita gunakan perkalian silang. Caranya, ya kita cari dulu ini. Jadi langkah pertama saya cari dulu vektor AC. Eh, maaf Pak AC, AB dulu ya. Ya, saya mau nyari vektor AB. Gitu ya. Vektor AB itu maksudnya apa? Ya, vektor B dikurangi vektor A gitu ya. Lebih tepatnya ini vektor OB. OB dikurangi vektor OA. Atau O itu pusat koordinat gitu ya. Atau kalau mau gampangnya gini aja deh, biar enggak bertele-tele ya. Langsung saya tuliskan aja. Kalau nanti bertele-tele, nanti gini aja ya. Vektor AB itu maksudnya gini loh. XB dikurangi XA ya. I gitu ya. I lalu plus apa ini? YB dikurangi IAC ya. Lalu apa? Plus ini. ZB dikurangi ZA. Nah gitu ya. Gitu ya. Oke, saya tanya dulu. XB kurangi XA berapa? Minus 4. Minus 4. Langsung ya kan? Sudah tahu ya. Kalau saya detailkan ya. Minus 4 gitu ya. Langsung. Minus 4 apa? Minus 4. Terus berikutnya apa? Minus 1. 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 Ya benar negatif 1 ya. Minus 1 ya benar. Minus 1 ya. Enggak apa-apa ya. Berarti kan 1 enggak bisa ditulis. Tapi enggak apa-apa lah. Lalu berikutnya berapa? 6K ya. 6K. Kan Z gitu ya. Plus 6K. Gitu ya. Oke sudah tahu. Terus berikutnya. Saya mau cari ini. Vektor AC. Nah ini Vektor AC. Bagaimana Vektor AC? Langsung aja ya. Enggak usah saya tulis ya. Vektor AC berarti gimana ini? Vektor AC. Berarti kan gini ya. Minus 3 gini ya. Dikurangi 5 ya. Gini kan. Ini I gitu ya. Ini ya. Plus berapa? 0 kurangi 2 ya. Gitu kan. 0 kurangi 2 ya. 0. Ini adalah J ya. Terus apa habis itu? 8 plus 4. Plus ya. Kenapa? Saya nanti kurangi min gitu ya. Gitu kan. Terus berapa yang nanti ini? Min 8. Min 8. I terus? Min 2 C. 12K. Ini ya. Oke. Oke, untuk membuktikan bahwa dia itu segaris atau enggak, segaris itu artinya arahnya sama atau enggak? Tanya saya gitu. Dua faktor dikatakan segaris, itu arahnya sama atau enggak? Itu dulu yang harus kalian mengerti dulu. Dua faktor segaris itu berarti arahnya sama atau tidak? Sama ya, Pak. Sama ya, segaris. Sebetulnya sih enggak, harus sama sih, bisa dua kemungkinan. Bisa sama, bisa berlawanan arah kan itu ya. Jadi gitu, jadi ini lho, saya kasih ilustrasi ya, biar kalian enggak, ini kan abstrak ya, gini lho. Ini gambarnya tuh gini lho. I, A, gini ya. B, ini kan segaris ini ya. Ini kan, ini A ya, ini A, ini B. Gini kan ya. Kan segaris ini. Maka faktor AB itu ini lho, faktor AB itu ini lho. Nah, ini lho, faktor AB. Ini faktor AB gitu ya. Gini kan. Kemudian kalau faktor AC, faktor AC berarti kan ini lho. Faktor AC berarti dari A sampai apa? Sampai C kan gitu ya. Gitu kan. Berarti faktor AB dan faktor AC? Segaris ya. Segaris. Kan, coba bandingkan ya, kalau misalkan mereka enggak segaris kan. Kalau enggak segaris kan gini misalkan ya. Saya beli listrasi ya. Ini A. Ini kan enggak segaris kalau gini nih ya. Mengerti nih ya. Ini kan enggak segaris. Berarti faktornya nanti kan gini. Ini faktor, ini faktor AB ya. Nah, faktor AC-nya kan ini nanti. Ini kan. Itu enggak pas ya, enggak apa-apa ya. Enggak pas. Anggap aja AC-nya di sini lah. Kan, bagaimana? Antara yang gambar pertama itu kan arahnya sama enggak? Gambar pertama antara kedua faktor tersebut. Sama apa? Kebetulan sama ya. Kebetulan sama ya. Sebenarnya ada dua kemungkinan. Bisa sama bisa berlawanan arah itu ya. Kalau yang ini, arahnya sama enggak? Yang kasus kedua ini? Beda, Pak. Beda kan ya? Beda. Nah, sekarang pertanyaan saya. Kalau dua faktor itu arahnya sama, kalau saya kalikan silang itu hasilnya apa? Masih diingat-ingat kembali ya. Bab satu yang kemarin ya. Dua faktor yang arahnya sama ya. Kalau saya kalikan silang itu hasilnya apa? Hasilnya faktor ya. Oke, benar. Kan kalian silang ya hasilnya faktor ya. Dapat tanyaan saya, faktornya itu besarnya berapa, arahnya ke mana? Itu dulu, biar kalian ngerti ya. Kalau saya langsung menjawab soalan, kan kalian enggak enggak dapat gambaran ya. Saya kasih gambaran lah. Jadi kalau dua faktor ini searah kalau saya kalikan silang, kan kalian enggak tadi menjawab ya. Hasilnya faktor, oke. Karena kalian silakan hasilnya faktor ya. Kalau faktor berarti kan punya nilai dan punya arah ya. Nilainya berapa? Ada yang tahu? Enggak tahu. Enggak tahu ya. Oke lah. Oke, langsung saya kerjakan ya. Oke. Oke ya, saya kerjakan ya. Jadi, coba saya kalikan silang ini nantinya. Perkelan silang ini ya. HB, cross. Oke lah. Taurum, masih ingat rumusnya perkelan silang ya? Gimana rumusnya perkelan silang? Gini ya. Apa ini? I gitu ya. IJK. Jika. Terus, yang sini apa ini? Komponen X-nya. Tadi AB itu berapa tadi komponennya. Jadi coba-coba. Bukak lagi ya. Min 4. Min 4. Min 1. Min 1. Min 4. Min 1. Min 1. Min 6. Min 1. Min 6. Karena yang kompok yang aceh. Aceh gimana aceh itu? Min 8. Min 2. 12. Oke ya. Min 8. Min 2. 12 ya. Ya Pak, tadi berapa tadi? Min 8. Min 2. Min 2. Min 2. Min 12. Min 12. Ini ya? Ya. Nah, kalian masih ingat. Ini amati determinan kan namanya ya. Gimana menghitung determinan itu? Banyak kan ditulis ulang ya. Benar enggak? Benar enggak? Benar enggak? Ditulis yang 2 ulang, 2 kolomnya ya. Ini kan ya? Min 4. Min 1. Benar enggak ini? Min 8. Min 7. Nah, gini ya Pak. Gitu kan? Habis itu apa? Saya kalikan ini ya. Yang diagonal ini ya. Saya kalikan ini. Diagonal ini. Saya kalikan ini ya. Nah, ini saya kalikan. Ya, habis itu saya kalikan juga yang ini ya. Ini saya kalikan. Ini saya kalikan juga ya. Oke, coba saya dibantu ngitung berapa ini. Yang pertama ya. Nah, diagonal yang pertama itu berapa itu? Perkaliannya ya. Min 12i. Min 12i. Benar sekali. Min 12i. Ya, min 12i kan. Benar. Terus yang diagonal kedua berapa itu? Min 48. Min 48. Min 48j. J kan itu ya. Min 48. Terus yang ketiga itu berapa itu? Min 48. Plus 8k. Ya, plus 8k kan gitu ya. Terus masih ada lagi gitu ya. Berikutnya diagonal yang ini ya. Diagonal yang satunya ya. Jadi diagonal yang ini. Cuma kalau tadi kan ditambah. Kalau ini dikurangi ya. Yang ini dikurangi. Yang diagonal apa ini? Diagonal yang naik ini. Ini dikurangi nanti ya. Coba saya dibantu. Dikurangi loh ya. Kalau tadi kan ditambah. Jadi berapa ini kalau saya kalikan semua ini? Yang ini loh. Berapa ini? 8k. 8k. Tapi dikurangi loh ya. Dikurangi loh ya. Tapi ya. Oh, iya. Dikurangi. Dikurangi berapa? Min 8k. Dikurangi. Dikurangi loh ya. Terus berikutnya berapa ini? Min 12k. Tapi dikurangi ya. Dikurangi loh ya. Plus 12k. Karena dikurangi loh ya. Karena dikurangi loh ya. Jadi plus ya. Plus berapa? Dikurangi. Jangan lupa loh ya. Terus ini berapa ini? Plus 48k. Tapi dikurangi ya. Jadi plus ya. 48k. Plus soalnya dikurangi ya. Dikurangi loh ya. Plus berapa? 48k. Gitu kan ya. Gitu kan. Oke. Sekarang kumpulkan I dengan I. J dengan J. Kumpulkan ya. Jadi ini nanti gini kan. Min 12. Ditambah 12 ya. Ini I ini ya. J dengan J. J dengan C berarti berapa itu? Minus 48 ditambah berapa? 48 ya. Gitu kan. Terus berapa itu? Plus ini ya. Min 8. Ya gitu ya? Iya Pak. Tambah 8 gitu ya. Ini apa ini? Nah jawabannya apa? Jawabannya adalah? Nol Pak. Nol Pak. Nol. Apa itu artinya? Nol itu. Artinya kedua faktor itu arahnya sejajar. Arahnya sejajar. Sejajar itu kan jadwal kemungkinan. Bisa searah, bisa berlawanan arah ya. Gitu. Atau gini loh kalau kalian bingung ya. Mungkin saya ingatkan lagi ya. Biar kalian enggak bingung ya. Mungkin kalian sudah lupa ini. Jadi ini loh. Masih ingat ya, perkalian silang ya. Saya ulangi aja deh. Kira kalian sudah lupa. Nanti enggak bisa menjawab kalian ya. Itu kan gini ya. C misalkan aja ya. C sama dengan apa. A cross B kan gitu ya. Gitu kan. Iya. Nilainya C kan dia pasti punya nilai kan ya. Nilainya C bagaimana. Nilai ya. Satu dajah nilai C. Nilai ya. Nilai berarti kan C sama dengan apa. Nilai. Berarti kan ini sih. A kali B. Kali apa. Sinus kan. Benar enggak. Pakai sinus kan. Kalau nol berarti artinya apa. Kalau nol itu berarti. Sudutnya nol. Itu jawabannya. Sudutnya nol kan ini ya. Sudut nol artinya apa mereka. Sekarit. 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 Sekaritnya searah ya. Ya. Nol berarti kan searah ya. Misalkan kalau 180 bagaimana. Sinus 80 berapa. Sinus 80 berapa. Nol. Nol juga kan ya. Iya. Jadi ada dua kemungkinan ya. Jadi kalau perkalian silangnya itu nol. Ada dua kemungkinan itu. Bisa searah. Bisa juga berlawanan arah kan itu ya. Itu nilai ya. Kalau arah. Nah kalau tanya arah. Itu kan nilai ya. Kalau arah itu kan. Kemarin pakai apa. Pakai aturan tangan kanan ya. Pakai aturan apa kemarin. Aturan sekrup bisa ya. Pakai aturan tangan kanan juga bisa. Aturan tangan kanan ya. Nah itu ya. Itu ya. Jadi ini kan kejawab kan. Kalau jawabannya nol berarti artinya apa. A, B, dan A, C itu berarti segaris ya. Artinya kesimpulannya ya. Oke ya. Kesimpulannya gitu ya. Jadi artinya kesimpulannya adalah. Kesimpulan dari hasil ini ya. Artinya apa. Kesimpulannya ya. Berarti. A, B, C itu apa. Segaris gitu kan ya. Soalnya kalau nggak segaris kan nggak nol. Coba lihat ini. Ini loh. Ini kan nggak nol ini. Antara A, B, dan A, C kan nggak nol ya. Sudutnya ini loh. Iya kan. Kan ada sudut ini ya. Jadi kalau nggak segaris pasti nggak nol ini. Soalnya ada tetanya ini. Ini kan teta ini. Ya tetanya kan nggak nol ya. Oke ya. Oke, itu ya. Jawabannya ya. Terus saya lanjutkan berikutnya ya. Pertanyaan selanjutnya ya. Selanjutnya ada titik D. Titik D itu berapa tuh? Nanti ada yang ini, bawa buku ya. Punya buku ya. Titik D itu berapa dati? Tiga min satu sama nol ya. Tiga min satu nol ya. Tiga min satu nol ya. Oke ya Pak. Saya tulis dulu ya. Benar ya. Tiga min satu nol ya. Oke saya tulis dulu. Titik D. Aduh sebentar ya. Nggak biasa nulis di whiteboard ini. Whiteboard elektronik. Salah-salah dikit. Titik D itu berapa tadi? Tiga min satu nol. Tiga min satu nol. Kan ditanyakan jarak terpendek. Jarak terpendek berarti kan jarak tegak lurusnya ya. Jarak tegak lurus dari ininya. Jadi gambarannya itu begini ya. Untuk menjawabnya itu gini loh. Saya gambarkan gini ya. Sebagai ilustrasi aja. Biar kalau boleh nggak abstrak. Kata-kala ini garisnya ya. Garisnya ini kan ya. Nah ini tadi. Sebut aja. Apa ini A ya. Misalkan aja ya. Ini A katakan lagi itu ya. Terus ini apa? Misalkan ini kata-kala sebut aja. Ini B ya misalkan ya. Ini B gitu ya. Misalkan gitu lah. Ini C kan gitu ya. Segaris kan ya. Anggap aja D itu di sini. Misalkan aja. Anggap aja D itu di sini. Misalkan aja. Ini titik D ya. Berarti jaraknya itu berarti ini loh. Jaraknya itu berarti kan ini. Jarak itu berarti ini ya. Ini ya. Sebentar-sebentar. Biar nanti nggak salah tafsir ya. Sebentar-bentar. Nanti kalian salah tafsir ya. Sebentar. Kita hapus dulu ini. Jika nggak menimbulkan penafsiran yang kacau nanti ya. Saya hapus aja deh. Sampai segini aja ya. Saya ajap. Saya anggap aja misalkan ini aja deh. Saya anggap aja misalkan ini C gitu ya. Misalkan titik D-nya itu di sini lah. Misalkan aja ya. Dan nggak salah pengertian ya. Ini titik D gitu ya. Berarti kan jarak tegak lurus. Berarti kan ini. Berarti soal lu tanya ini loh. Jarak tegak lurusnya nih. Tegak lurus dengan garisnya ini ya. Ini tegak lurus ini. Soal jarak. Sebut aja ini. Gini ya. Nah ini D ini berapa. Gitu ya. Jadi jarak-jaraknya ini berapa. Ini titik B-nya kan di sini nih. Titik B-nya di sini nih. Nah misalkan aja lah. Gimana caranya? Ya caranya saya harus cari ini dululah. Saya cari ini dulu. Nah saya cari ini dulu ya. Nah ini ya. Nanti kan saya bisa ngitung ini ya. Jadi saya cari ini dulu katanggala gini lah. Nah misalkan gini lah ya. Ya katanggala saya pakai B aja lah. Nggak usah C ya. Saya pakai vektor B ya. Saya pakai vektor B aja deh. Nah misalkan ini ya. Ini kan vektor B kalau cac lah. Ya. Maka nanti kan saya bisa nyari ini. Sudut ini berapa. Ya sebut aja ini apa. Misalkan teta lah gitu ya. Gitu kan. Ya. Kalau saya tahu teta kan nanti saya bisa ngitung D ya. Kan saya bisa ngitung. Kan saya bisa ngitung ini. Saya bisa ngitung apa ini? Ade ya. Gitu ya. Coba-coba. Kalian bisa nggak ngitung Ade itu berapa? Jarak Ade itu berapa? Ada yang tahu? Ade ya. Pakai rumus apa itu? Ngari Ade itu. Pakai rumus apa? Pakai rumus. Kita kuraskan. Ya. Kita kuraskan. Berarti gini aja kan. Apa ini? XD kurangi. Kita kuras ya. Terus apa lagi? Plus. Gini kan ya. I ini ya. Terus ada lagi. Kan tiga dimensi ini ya. Tiga dimensi jadi lanjut. Meskipun saya nggak bisa ngambar tiga dimensi ya. Itu kan saya ngambar dua dimensi. Aslinya kan tinggal dimensi di dalam ruang itu. Apa itu? Ini kan. Apa ini? Nah ini kan. Pitakor asbenar. Tadi ada yang jawab Pitakor asbenar. Nah gini ya. Coba saya dibantu hitung. Berapa ini? Nanti SA-nya berapa ya? Saya nggak apal lagi. Lima. Itu berapa? Tiga ya. Tiga kurangi berapa? SA berapa tadi? Lima. Lima pak. Lima pak. Lima pak. Bukan min lima ya. Lima. Terus ini. YD. YD min satu kan ya. IA berapa tadi? Dua. 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 Wadrat ya. Terus itu berapa itu? Nol ya. ZA tadi berapa? ZA. Min empat. Min empat jadi plus ya. Plus empat ya. Plus empat ya berarti ya. Kita hitung nanti ini berapa ini. Nah gitu ya. Ini nanti berapa ini? Coba saya hitung di sini ya. Jadi kalau gitu berarti Berapa itu? Min dua kuadrat ya. Min dua kuadrat itu berapa? Empat. Terus itu berapa itu? Yang bawah itu berapa itu? Empat. Plus berapa itu? Plus sembilan pak. Sembilan. Min empat sekali. Terus yang terakhir itu berapa? Plus enam belan. Plus enam belan. Minta tolong dihitung ya. Saya enggak ada kalkulator. Berapa ini? Plus sembilan. Plus sembilan. Akar dua sembilan itu berapa? Minta tolong dihitung ya. Berapa itu? Lima koma tiga lapan. Lima koma? Tiga lapan. Tiga lapan ya? Iya. Oke lah. Ini ya. Oke ya. Berarti lima koma tiga lapan. Oke. Kita tahu ya. Sekarang saya butuh nyari apa? Tetanya ya. Gitu kan. Saya juga harus tahu tetanya berapa. Gitu kan. Nah bagaimana mencari teta? Nah untuk mencari teta itu bisa kita cari menggunakan perkalian titik. Nah itu itu. Trik-triknya gitu tuh. Memang soal ini agak lumayan ribet gitu ya. Jadi saya harus mencari ini perkalian titik. Perkalian got ya. Apa yang saya kalikan titiknya itu antara apa? Update dan AC. Ya kebetulan saya milih AB dan AC ya. Sebetulnya boleh juga pakai AC dan AD juga boleh ya. Ya jadi AB sama ini. Sama ini ya. Sama AD. Jadi saya harus kalikan dia gitu ya. Nah coba ya. Saya kalikan. Gimana perkalian titik antara AB dan AD ya. Itu kan gini. Sebenarnya saya tuliskan aja ya. Jadi gini ya. Kalau kalian ketahui bahwa AB dot. Ya. AB dot AD gitu ya. Rumusnya itu apa? Gini kan. Besarnya AB ya. Gitu ya. Besarnya AB. AB gitu ya. Inilah. Saya tulis apa. Saya tulis gini ya. Besarnya AB dikalikan apa? Besarnya AD ya. Gini kan. Terus apa? Cos kan gitu ya. Iya Pak, cos. Nah itulah. Jadi gitu caranya. Caranya gitu ya. Ya oke ya. Berarti artinya untuk mencari sudut. Untuk mencari. Atau gini aja. Kira-kira kalau dari sini itu nyari D-nya itu gimana? Tahu nggak dari rumah sini gimana ini? Nyari D. Agak sulit ya. Oke. Oke aja dah. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa lah. Biar kalian nggak biung, saya pakai cara-cara yang agak ribet. Nggak apa-apa ya. Ini ada cara. Ada cara cepetnya sih. Cuma takutnya nanti pakai cara cepet kalian nggak paham ya. Pak cara yang ribet aja. Maksudnya pakai cara yang biasa gitu loh. Jadi ada cara-cara cepet kalian nggak ngerti ya. Oke gini aja deh. Berarti gini ya kalau gitu ya. Cos theta sama dengan apa? Gini ya. A B dot A D gitu ya. Maaf ini A D ya. Terus dibagi apa? Ini kan. Besarnya apa ini? Besarnya A B ya. Dikalikan apa? Besarnya A D. Tadi A D sudah kita hitung ya. Tadi A D berapa? Ini kan ya. 5,38. Berarti yang belum kita hitung apa itu? A B. A B ya. Oke. Ada pertanyaan berapa kali? Silakan-silakan kalau mau tanya. Nggak ya? Nggak ya? Jelas ya? Oke selanjut ya. Oke berarti berikutnya saya coba nyari A B ya. Oke A B. A B berarti gimana kalau A B itu ya? Minta tolong dibantu saya. A B itu berarti... Ini ya, Pitagora juga ya. Berarti apa tadi? Ini kan. X B min X A. Ya ini ya. X B. X A ya. Kuadrat ditambah. Y B. Ya kuadrat ya ditambah. Z B ya. Bukan Z A ini ya. Oke. Z B. Ya jadi berapa? Berapa ini? Atau langsung aja deh. Berapa ini? Berapa kuadrat? Berapa kuadrat ini? Z B kurang X A itu jawabannya berapa? Min 4 kuadrat. Min 4 kuadrat ya? Langsung ya. Min 4 kuadrat ya? Ya. Gini bener tak? Ya Pak. Ditambah berapa? Min 1 kuadrat. Min 1 kuadrat. Terus ditambah berapa? 6 kuadrat. 6 kuadrat ya? Bener gini ya? Saya nggak lihat buku soalnya ini. Saya fokus di layar monitor. Jadi berapa ini? 16. 1. Gini ya. Berapa ini? Minta tolong dihitung ya. Berapa ini? Akar 53. Berapa? Minta tolong. 53. Sudah di akar? 7,28. 7,28 ya. Iya Pak. Nah gitu ya. Oke. Terus berikutnya saya perlu ngitung hasil perkalian titiknya ya. Jadi saya juga perlu hitungin hasil perkalian titiknya. Jadi ini ya nanti. Apa itu? Apa tadi? Yang atas tadi lho. Apa ini tadi? AB.AD itu ya. Begini kan. Jadi AB.AD itu. Berarti kan? Ini komponen AB-nya berapa ini? Jadi artinya kan gini sih. XAB ya. XAB. XAB dikalikan apa? XAD gitu ya. Ya. Plus ini nanti kan. YAB. Maaf. YAD ya. Wah enggak. Enggak ini ya. Nilai Y-nya ya. Jadi itu. YAB, YAD ya. Terus ditambah lagi Z-nya ya. Z-nya ya. Z-nya ya. Z-nya ya. Z-nya ya. Nah ini sekarang berapa ini? XAB. XAB itu ini lho. Minus 4 ini ya. Ini ya. Ini ya. XAB itu minus 4. Ini lho yang disini kan ini lho. Minus 4 itu XAB. Ini kan YAB minus 1. Ini 6 itu ya. Jadi itu minus 4 ini. Terus kalau XAD berapa tadi? Coba buka lagi. Minus 2. Minus 2 tadi ya bener ya? Coba lihat sih. Nah ini ya. Ini ya bener ini ya. Ini kan ya? Ya Pak. Minus 2. Minus 2 bener ya. Oke ya. Ya gitu kan kalian sudah tahu ya. Minus 2. Minus 2. Terus IAB itu berapa? Minus 1 ya? Minus 1. YAD? Minus 3. Minus 3 ya Pak. Ini ya bener ini. Ini minus 3 ini ya. Minus 3 bener. Ini minus 3. Minus 3. Terus habis itu berapa itu? Berapa itu? 6 ya Pak. Terus ini berapa ini? ZAD? 4. Terus 4 ya ini kan ya? 3 Pak. Ya ini berarti 4 ini. Ya jadinya berapa itu? Berapa ini? Atau sini aja deh. 35 Pak. Semuanya 35 ya? Iya. Ya total ya? Oke ya. Sudah tahu kan? Ya 35 total ya. 30 ya. Bener ya 35 ya? Oke. Nah. Setelah tahu itu. Sehingga nanti saya bisa hitung. Kalau begitu berarti apa tadi? Kalau begitu adalah kos teta. Berarti sama dengan apa? Ini kan. Sebab saya tulis ulang ya Pak Pak ya. Ini kan. Saya tulis ulang lah. AB dot apa? Dot AD ya. Terus besarnya apa tadi? Ini kan. Jadi ya. Aduh. AB sama AD ya. Berarti ini berapa ini? 35 ya. 35 dibagi berapa ini? 7,28 ya. Terus yang satunya lagi berapa tadi? AD tadi berapa AD itu? 5,38. 5,38 ya. Kira-kira berapa ini hasilnya kalau dihitung itu ya? 35 dibagi. Semuanya berapa? 0, berapa? 0,8936 ya. 0,8936 ya. 8,936 ya. Kita pelatkan ya. Nah, penanyaan saya kalau begitu tanya berapa itu? Pakai arkes kos ya. Ya, teta berarti kan pakai arkes kos. Berarti pakai gini kan nantinya. Kos min 1 gitu ya. Kos min 1 dari berapa? 0,8. Pakai invest-nya ya berapa itu? Ketemu berapa? Ada yang bisa ngitung? Arkes kos dari 0,894 itu berapa? 26,62 derajat, Pak. 26, ya? Oke. 26, berapa? 0,6. 0,6. 26,6 ya? Oke lah, 26,6. Derajat ya? Nah, oke. Ya, sehingga dengan demikian ya. Sehingga nanti dengan demikian ya. Kan tanya D-nya tadi ya. Kalau gitu berarti, kalau D, D berarti apa tadi? D tadi ya. Ini loh. D berarti kan sama dengan ini kan. AD sin gitu ya. AD sin teta kan gitu ya. D ini berarti kan. AD sin teta kan depannya sudut gitu ya. Oke, ya gitu. Jadi sama dengan ini. AD gitu ya. AD dikalikan apa? Sinteta. AD berapa tadi? AD berapa? AD ini ya, 5,38 ya. Ya, ini loh. Iya, Pak. Oke, jadi nanti gini. 5,38 ya. Kalikan dengan ini. Kalikan dengan sinusnya ya. Waduh. Enggak, bentar. Ada masalah ini ya. Keluar dulu ya. Nah, ini jadi ini nanti kesini. Oke. Sinus berapa? Nah, itu ya. Sudah ketemu kan itu ya? Ya. Ya. Tinggal 5,38. Kalikan dengan sinus 26,6 derajat. Sudah pakai kalkulator tentunya ya. Nah, itu. Itu sudah kejawab ya. Oke. Itu adalah soal untuk vektor ya. Saya lanjutkan berikutnya ya. Saya pilihkan yang gerak lurus ya. Bentar, saya buka dulu ininya ya. Bukunya dulu. Atau barangnya ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke ini? Ada pertanyaan enggak? Enggak ya? Oke, enggak ada ya? Oke. Kalau kalian enggak ada pertanyaan, saya akan coba ini ya. Lanjutkan untuk mengerjakan ini. Soal yang nomor 7 itu ya. Di bab 2 ya. Bab 2, soal nomor 7 itu soalnya itu gini. Nomor 7 bagian soal-soal ya. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan tetap V 60 km per jam ya. Jika pada waktu T sama dengan 0, mobil tersebut mendahuli sebuah sepeda motor yang bergerak searah dengan kecepatan tetap 4 meter per sekon kuadrat ya. Jika pada saat mobil mendahuli sepeda motor tersebut kecepatan motor adalah 8 meter per sekon, maka pada jarak berapa keduanya akan bertemu apabila kecepatan maksimal motor adalah 96 km per jam ya. Berarti itu kayak soal saling salib gitu ya. Saling salib gitu ya. Jadi pertama itu kan keduanya bertemu ya. Di T sama dengan 0, itu keduanya bertemu ya. Kalau mobilnya itu bergerak apa itu? Mobil bergerak. GLB benar ya. GLB kan itu ya. Jadi ini soal nomor 7 ya. Bisa ternyata nih, bab 2 nomor 7 tadi ya. Ini bab 2, bab 2 nomor 7 ya benar. Ya benar, mobil GLB ya. Kecepatannya berapa itu? 60 km per jam. Ya 60 ya. 60 km per jam. Per jam gitu ya. Kemudian, sepeda motor. Ya sepeda motornya itu bergerak apa? GLB itu. GLB itu. GLB ya. Dipercepat. Ya, GLB dipercepat. Tapi setelah itu dia apa? Kan dia melakukan dua gerakan ya. Karena ada kecepatan maksimumnya itu. Memang dia mula-mula GLB ya. Tapi setelah mencapai maksimum dia GLB juga gitu ya. Jadi kita lihat dulu berapaannya itu ya. Jadi kita motor itu hanya berapa itu. Soal menyebutkan berapa itu. 4. 4 meter. 4 meter per sekon kuadrat ya. 4 meter per sekon kuadrat ya. Terus ketika bertemu pada saat T sama dengan 0 itu ya. Itu kecepatan berapa itu? Jadi kecepatan awal lah. Kan T sama dahulu berarti kan mula-mula ya. Ketika bertemu T sama dengan 0 itu. Kecepatan sepeda motor itu berapa itu? Berapa itu? 8 meter per sekon. Yaitu 8 itu ya. Berarti itu kecepatan awalnya itu ya. Kecepatan awal dari sepeda motor tersebut ya. Jadi dia punya ini. P0-nya itu ini ya. 8 meter per sekon kan gitu ya. Terus dia punya ini. Punya kecepatan maksimum ya. Ada Vmax-nya itu ya. Setelah mencapai maksimum dia GLB itu. Berapa Vmax-nya itu? 96. Ya Vmax-nya 96. Tapi ini nanti ada masalah ya. Satuannya enggak sama ini ya. Yang satu pakai meter per detok. Kita ubah ke ini aja ya. Pakai satuan di fisika ya. Gitu ya. Jadi kita ubah dulu. Satuannya ya. Dari kilometer per jam ke meter per detik ya. Gitu ya. Coba itu jadi gini ya. Jadi sepertinya kita harus melakukan ini. Pengubahan satuan atau istilahnya apa? Konversi satuan ya. Soalnya beda-beda tuh satuan. Jadi masalah ini ya. Kita butuh ini dulu ini. Kalau satuan. Jadi apa dari satu kilometer per jam ya. Meter per detik ya. Berarti satu kilometer itu berapa? Kan seribu ya. Seribu meter dibagi. Satu jam. Satu jam itu berapa? 3.600. 3.600 detik ya. Gitu kan. Atau ini sama artinya dengan Berapa ini? 10 per 36 ya gitu ya. Bisa tulis gini nanti ya. Ini juga bisa ya. 10 per berapa ini? Gini ya. Bisa kan ya. 10 per 36 ya. Bisa disandakan lagi sih berapa? 5 per 18 juga bisa ya. Ya bisa kan ya. Ya bisa juga sih. Kalian ubah lagi ke 5 per 18 juga bisa ya. Nah gini ya. Oke. Berarti kalau gitu. Kalau 60 kilometer per jam saya ubah ke meter per detik bagaimana? Ya ini ya. Coba 60 ini kalian kalikan dengan ini 5 per 18 ya. Coba berapa ini? 60 kali 5 berapa? 300. 300 bagi 18 berapa? 300 bagi 18 berapa? 16,6. 16,6 ya. Oke. 16,6 ya. Jadi ini sama dengan berapa ini? 16,6 ya. Meter per sekon gitu ya. Terus ini juga perlu saya ubah nih satuannya ini. Ini berapa ini? Coba 96 kali 5 berapa ya? Ya 96 kali 5 berapa? 180. Coba dibagi 18 berapa? 26,6. 26,6. 26,6 ya. Oke. Angkanya enggak persis gitu ya. Itu pembulatan ya. Oke ya. Oke. 26,6 lah. Enggak apa-apalah. Enggak harus persis gitu ya. Oke. 26,6 ya. Nah, seperti yang saya bahas di teori ya. Mereka bertemu lagi ya. Berarti itu kan X-nya sama gitu ya. Ya. Jadi keduanya bertemu lagi ya. Kan gitu ya. Kedua kendaraan bertemu lagi gitu ya. Berarti kan X-nya sama itu. Berarti antara X-nya mobil, sebut aja M gitu ya. Dengan X-nya sepeda motor. S kan gitu ya. Nah, berhubung mobil itu kan GLB. Ya. Kalau GLB ya, berarti kan tinggal V kali T gitu aja kan ya. Gitu kan. Jadi apa? V-nya mobil kali T kan gitu ya. Karena dia GLB. Nah, sementara sepeda motor. Ya. Kan dia melakukan GLB dengan kecepatan awal ini ya. Awal itu jadi nanti ini. Coba kita hitung ini ya ya. V0T gitu ya. V0T lalu apa? Plus ini ya. Setengah. Lalu apa ini? A. T kuadrat gitu ya. Nah, sebetulnya masih ada lagi kan. Sebenarnya sebetulnya segini. Masih ada lagi ya itu apa? Plusnya itu tadi ya. Sebenarnya ada plusnya lagi ya sebetulnya. Jadi sebetulnya segini. Kalau mau ngitung lengkapnya itu ini sih. Sebut aja ini T gitu ya. Sebut aja ini aja ya. T1 lah gitu ya. Ini T1 ya. Ini T1 gitu ya. T1. Ini T1 ya. Nanti kan habis itu kan dia bergerak apa itu? GLB ya. Jadi nanti gini nanti. Pmax-nya dia ya. Dikalikan T2 gitu ya. Nah gitu. T sendiri ini ya. T sendiri adalah apa? T1 tambah T2 gitu ya. Nah gitu. Nah sekarang kita cari dulu. Ini dululah. T1 berapa gitu ya. Coba kita cari dulu ya. Jadi langkah pertama saya mau nyari T1-nya dulu ya. Saya mau nyari T1 dulu ya. T1 itu berapa? Jadi T1 itu adalah waktu sampai sepeda motor itu mencapai kecepatan maksimum gitu ya. Itu T1 ya. Jadi sepeda motor sampai dia mencapai kecepatan maksimum. Jadi nanti gini kan. Pmax gitu ya. Kan gitu. Maaf ini ya. Pmax sama dengan ini ya. P0 gitu kan. Plus A kali T gitu ya. Tadi Pmax-nya berapa tadi? 26,6 kalau nggak salah ya tadi ya. Coba-coba saya cek lagi ya. Iya Pak. Iya 26,6 ya. A-nya berapa? A-nya 4 ya. Iya 4. P0-nya berapa? 8. 8 ya. 8 oke. Nggak hafal saya. Ini 8 ya. Oke P0 berapa? Iya P0-nya 8 ya. A-nya 4 oke. P0-nya 8. 4T gitu ya. Kira-kira T-nya berapa ini? T-nya berapa ini? Berarti kan ini kan. 26 ini kalian kurangkan dengan 8 dulu ya. Gini kan ya. Sampai situ kalian bagi dengan 4 gitu ya. Berapa kira-kira? Berapa ini kira-kira ya? 4,65. 4,65 ya. 4,65 ya oke ya. Oke ya. Sekarang saya mau nyari jarak tempohnya ya. Kalau itu berarti jarak tempohnya berapa ya? Saya sebut aja X ini ya. X dari sepeda motornya ya. Sampai dia mencapai maksimum tadi ya. Jadi, atau X1 lah. Misalnya kan ada X2 nanti ya. X1 berarti apa? Dari gini kan ya. Berarti kan ini ya. P0 T ya. Ditambah setengah A. T kwadrat ya. P0-nya 8 ya. 4,65 gitu ya. Ditambah setengah. A-nya berapa? 4 ya. 4, saya minta tolong dihitungkan ya. 8 kali 4,65 itu berapa? 8 kali 4,65 itu berapa ya? 37,2. 37,2 ya. Oke. Terus yang kedua itu berapa itu? 4,65 kwadrat kali 2 ya. 4,65 kwadrat kalian kalikan 2 berapa itu? 4,65 kwadrat terus kalian kalikan 2 berapa? 43,24. Berapa? 43,24. 43,24. 24 ya oke. Ya. Dibulatkan aja dah. Berapa kalau itu? Tambahkan ini berapa ini? 37. 80,4. 80. 80,4. Oke. 80,4 meter ya. Nah itu, itu adalah waktu yang ditempo oleh sepeda motor sampai dia mencapai kecepatan maksimum ya. Sekarang saya coba hitung mobilnya ya. Kalau gitu mobilnya sudah menempuh jarak berapa ya. Saya sebut aja di sini ini ya. XM1 kan. Soalnya kan XM1 itu berarti kan dia GLB ya. Jadi gini nanti. Ya ini. PM saya kalikan ini tadi ya. T-nya kan ini ya. Ya. Jadi PMnya ada di berapa? Kecepatan mobil ada di berapa ya? Berapa ada di mobilnya? 16,6 ya. Mobilnya kan 16,6. Ya, 16,6 ini ya. Oke. 16,6. Kalikan T-nya. T-nya berapa? 4, 6,65 ya. Nah itu berapa ini? 77,19. Berapa? 77,19. 77,19 ya. 19 gitu ya. Atau 2 gitu aja ya. Biar gampang. Tak bulatin aja. 19 kan ya? meter ya. Kira-kira kalau menurut kalian berhasil nyalih enggak sepeda motor tersebut ya? Berhasil. Berhasil kan ya? Tahu dari mana? Sepertinya berhasil ya? Darahnya lebih. Nggak sepeda motor lebih besar dari mobil. Tadi kan sepeda motor kan mulai dari kecepatan rendah kan ya? Mulai dari 8 kan ya? Ketika disalih tadi loh. Kan kecepatannya 8. Sementara mobil kan sudah 16,6. Jadi artinya artinya gini, kesimpulannya gini loh. Sepeda motor berhasil nyalih sebelum dia mencapai kecepatan maksimum gitu ya. Kesimpulannya ya. Artinya gitu ya. Kalau lihat dari jawaban ini ya. Artinya gitu ya. Jadi ini artinya saya turun saja ya. Sepeda motor berhasil gitu ya. berhasil menyalih mobil gitu ya. Sebelum gitu ya. Sebelum mencapai itu. P-marknya gitu ya. Kecepatan maksimumnya dia gitu ya. Berarti artinya nggak perlu apa? Nggak perlu T2 ya. Kalau T2 itu kan ceritanya belum kesalip gitu ya. Gitu kan. Ya. Berarti nggak perlu T2. Jadi kalau gitu nggak perlu pakai plus ya. Jadi berarti kalau itu ngitungnya ya gini aja kalau gitu berarti ya. Berarti gini kalau gitu ya. Berarti saya tulis gini aja. Nggak perlu pakai ini aja. Jadi apa? XM. Ya sama dengan ini aja ya. XS gitu ya. Nggak perlu satu-dua kan ya. Satu-dua itu kan ceritanya kan kalau sepeda motornya mencapai kecepatan maksimum gitu ya. Ternyata nggak perlu itu. Sebelum kecepatan maksimum sudah bisa nyalip gitu ya. Berarti gini aja. Jadi kalau gitu apa ini. P-nya mobil kalikan T ya. Di sini ya. Ini nanti gini. T0 T ya. Plus ini nanti gini. setengah A. Nah gini aja kan ya. Nah ini berapa ini? Ini. 16,6 T. Oke nolnya berapa? 8 ya. 8T. Plus setengah. Hanya 4 ya. Ya hanya 4. Nah gini kan ya. Gitu kan. Nah terus. Oke saya lanjut ya di sini ya. Lalu ini saya pindah aja ya. Ini saya pindah ke sini ya nanti ya. Saya pindah. Ini loh. Saya pindah ke sini. Jadi nanti ini 0 gitu ya. Jadi nanti gini jadinya. 0. 0 sama dengan berapa itu? Bentar. Kita lihat. Nggak hafal ini. 0 sama dengan ini. Ini berapa ini? 2 T kuadrat ini ya. Ini kan 2 T kuadrat ya. Oke. 0 di sini nanti ini. 2 T kuadrat. Terus ini berapa ini? Ini. Coba. 8 T dikurangi 16 T. Eh berapa? 8 T dikurangi 16,6 T itu berapa? 8 T dikurangi 16,6 T itu berapa? Minis kan ya? Minis berapa? Ya negara 8,6. Bener tak? 8 T dikurangi 16,6 T loh. Berapa? 8,6 T. Eh 8,6 T. Bener tak? Bener ya? Iya Pak. Iya Pak. Oke. Berarti saya yang salah ya. Berapa? Negatif ya? Negatif berapa? Negatif 8,6. T gitu ya? Gini kan ya? Oke. Berarti gimana cara jawabnya? Saya patorkan aja ya. Bisa dipatorkan kok ini. Saya patorkan gini. T gini kan ya sama berapa ini? 2 T dikurangi 8,6 kan itu ya? Gitu kan? Nanti ada dua jawaban ya. Jawaban pertama itu kan T sama dengan 0 kan itu ya? Jawaban kedua ya yang ini. Berapa? Yang ini kan? Berapa ini? 4,3. Ya gitu kan. Udah ya. Bentar. Saya tulis lengkap aja. Tidak apa-apa. 2 T kurangi. 8,6. Berarti ketemu berapa T-nya? 4,3 ya? Bener. 4,3 sekon. Ya. Jadi nanti jawabannya ini ya. Nanti jawabannya ini. 4,3 sekon. Soalnya T0 berarti kan mula-mula kan ya? Ya. Mulai-mulai kan mereka ketemu ya. Jadi 4,3 sekon dia sudah nyalip gitu ya. Ada yang masukkan. Ya. 4,3 itu jawabannya ya. Ya ini kan kalau maksimum 4,65 ya. Tidak sampai kan ya. 4,65 ini kan cuma 4. Oke. Itu ya. Itu yang soal tentang gerak lurus ya. Selanjut lagi ya. Soal yang gerak parabola ya. Mungkin ada pertanyaan sebelum. Ada pertanyaan enggak? Enggak ya? Sudah jelas, Pak. Oke jelas. Kalau enggak ada saya lanjutkan yang berikutnya ya. Soal terakhir ya. Ya, Pak. Bisa dilanjut, Pak. Gerak parabola. Ini saya pilihkan soal yang nomor 16 itu ya. Coba saya bacakan dulu ya soal nomor 16 itu ya. Sebuah bola dilempar dari sebuah titik yang berada di atas gedung dengan ketinggian 4 meter. Jadi atas gedung ini, enggak dari tanah ya. Ada gambarnya tuh. Gambar. Coba lihat di buku kalian ya. Pertanyaannya. Ada beberapa pertanyaan ini? A, B, O, Dua pertanyaan ya. Pertanyaan pertama adalah berapakah kecepatan awal bola agar bola tersebut dapat tepat melewati bibir gedung? Jadi bisa lewat bibir gedung artinya bisa jatuh ke tanah ya. Soalnya kalau enggak nyampe bibir berarti kan kembali ke atas gedung lagi gitu ya. Jadi enggak nyampe jatuh ke tanah ya. Pertanyaannya gitu. Kemudian pertanyaan yang B, berapa jarak antara dasar gedung dengan posisi bola ketika sampai di atas permukaan tanah? Jadi jarak horizontalnya ya. Berapa jarak antara? Maksudnya jarak horizontalnya itu ya. Jadi jarak horizontalnya itu berapa? X-nya maksudnya itu ya. X-nya itu berapa? Jadi di soal itu ada gambar gini. Ini nomor berapa ini? 16 ya. Jadi bab 2 nomor 16 ini. Saya gambarkan aja deh. Bab 2 nomor 16 ya. Ya gini ya. Nah soalnya itu gini loh. Ini di atas gedung itu loh. Nah ini gedung ya. Ini gedungnya lah gitu ya. Nah ini tingginya gini ya. Nah gini lah. Ini tanah ya. Ini tanahnya ini. Nah ini tanah. Tanahnya segini ya. Ini tanahnya ya. Nah ceritanya itu dia dilemparkan di sini ya. Sampai menyaris kena tepi ini. Bibirnya gedung ya. Bibirnya maksudnya tepi. Tepi ini loh. Nah sampai hampir nyaris gitu ya. Nah sampai sini ya. Tapi lanjut jatuh ke tanah gitu ya. Nah kira-kira gambarnya seperti itu lah. Nah gitu ya. Nah di soal itu disebutkan berapa? Tingginya 4 meter ya. Tinggi gedungnya 4 meter. Terus jarak dari bibirnya itu berapa? 50 meter kalau nggak salah ya. Ini 50 meter ini jarak ini. Bener nggak? Coba saya dikoreksi ya. Betul Pak. Betul ya? Soalnya mata saya nggak kelihatan. Tulisannya kecil gitu ya. Mata saya sudah mata tua ini. Ini 4 meter ya. Gini ya. Bener nggak ya? Mau dikoreksi ya? Ya. Betul Pak. Bener Pak. Nah itu. Jadi pertanyaan pertama itu adalah berapakah kecepatan awalnya ya? Jadi tanya V0-nya. Terus sudutnya berapa? 37 ya kalau nggak salah itu? Bener nggak? Iya Pak. Ya bener ya? Begitu tulisannya. Saya hampir nggak bisa baca. Ya ini 37 ya. Ya tanya ini. V0-nya berapa? Ini pertanyaan pertama ya. Nah pertanyaan kedua tanya ini loh. Tanya ininya ya. Tanya. Sebut aja ini misalkan apa? Sebut aja D misalkannya ya. D lah. D tuh ini loh. Jarak ini ya. Jarak inilah. Sebut aja D gitu ya. Nah soalnya kayak gitu ya. Nah untuk menjawab soal itu ya. Kalau tanya V0. Ya berarti kan saya harus cari ininya ya. Apa itu? V0 X-nya sama V0 Y-nya kan itu ya. Yang tunja V0 kan itu ya. Bener nggak? Tanya kan V0 ya. Berapa kecepatan awal pula? Oh iya. Ditanya V0-nya berapa itu ya. Jadi disitu kan diketahui apa itu? X tadi ya. Jadi disitu alih kan diketahui. Jadi gini. Kata kunci itu disini ya. Mencapai bibir ini ya. Jadi itu bola tuh ya. Bola apa-apa itu? Bola ya benar ya. Jadi kata kunci ini. Bola mencapai bibir gedung ya. Itu kata kunci itu. Bola mencapai bibir gedung ya. Itu artinya apa? Artinya kan Y-nya 0 ya. Ya sebut aja Y-nya 0 gitu ya. Anggap aja Y-nya 0 kan. Jadi nanti gini. Gedung itu saya anggap ketinggiannya 0 ya. Nanti tanah ketinggiannya berapa? Kalau gedung saya anggap ketinggiannya 0. Tanah berarti ketinggiannya berapa? 4. Minus 4 ya. Minus 4 gitu ya. Oke ya gitu ya. Buat kesepakatan gitu ya. Jadi disini saya anggap ini loh. Gedung ketinggiannya 0. Sehingga kalau itu tanah ketinggiannya. Jangan nyebut 4 loh ya. 4 itu berarti di atasnya loh ya. Yang benar itu apa? Minus 4 ya. Oke gitu ya. Hati-hati tuh. Oke ya. Bentar. Berarti kalau gitu lanjut ya. Aduh error. Bentar. Error. Bentar. Berarti Y sama dengan 0 gitu ya. Nah kalian tahu? Di gerak parabola ya. Itu kan gini. Atau gimana? Atau pakai tanah aja ya. Tanah yang ketinggiannya 0 ya. Ada banyak cara sih. Oke aja. Biar saya konsisten, saya pakai aja tanah ketinggiannya 0 ya. Oke lah. Kalau pakai itu berarti bukan 4 ini. Maaf, bukan 0 ya. Tapi berapa ini? 4 ya. Y-nya 4 ya berarti. 4 meter kan dirinya. Berarti Y-nya 4 lah. Y-nya 4. Terus ada lagi tuh. X-nya berapa ya tadi? 50 tadi ya. Ya ini 4 meter ini ya. X 4 meter. Inilah. Gini ya. Jadi X-nya 4 meter. Maaf. Y-nya 4 meter. X-nya 50 meter gitu ya. Nah kalian kan tahu ya bahwa ada gerak parabola. Y sama dengan apa? Gini ya. Y 0 plus apa ini? V 0, Y T ya. Gitu kan? Min. Setengah KT kuadrat. Ya setengah KT kuadrat kan gitu ya. Ya gitu ya. Jadi. Jadi kalau gitu Y-nya ini kan 4 ya. Ini kan Y-nya 4. Y 0-nya berapa? Kan 4 juga ya. Y 0-nya kan 4 juga ya. Terus V 0, Y-nya kan kita cari gitu ya. Gitu ya. V 0, Y-nya kan kita cari. Terus T-nya juga kita cari ya. Oke T-nya kita cari. Terus ini berapa ini? 5 ya. Langsung aja ya. Saya anggap G-nya 10 gitu ya. Ya Pak. Oke biar gampang lah. Kalau misalnya enggak benar ya nanti. Salah sedikit lah. Tak apa-apa ya. Itu ya. Ini sebut aja ini persamaan 1 lah gitu ya. Sebut aja ini persamaan 1 gitu ya. Lalu persamaan 2-nya ya. Pakai X itu. Yaitu gimana? X-nya kan GLB ya. Kalau GLB berarti kan gini ya. X sama dengan apa? Ini ya. X 0 gitu ya. Plus. Ini kan nantinya. D 0 X T gitu ya. X-nya tadi itu kan 50 ya. 50 lah. Anggap ini ya. Anggap aja kok dinanya 0 ya. Kok dinanya 0. plus ini ya. D 0 X ya. Kalikan T kan itu ya. Nah. Apa yang mau saya cari? Yang mau saya cari itu kan ininya ya. Apa itu? D 0 X sama D 0 Y gitu ya. Jadi nanti untuk mencari itu. Saya harus eliminasi dari T-nya itu ya. Atau sebentar. Tadi kayaknya T alfanya tahu ya. Tadi alfanya 37 ya. Oh iya. Iya sebentarnya 37. Oke berarti saya lanjut dulu ya. Kalau gituin aja deh. 50 sama dengan D 0. Pakai apa kalau? Ini X ya bukan Y ya. Bentar ini X-nya ini ya. X ini juga X ya. Berarti apa? Kalau pakai X berarti apa? Cosinus ya. Cos berapa ini? 37. 37. Cos 37 itu berapa? 4 per 5. 4 per 5 ya. Oke. 4 per 5 ya. Jadi kalau gitu. T sama dengan ini nanti. Kalau gitu berarti T sama dengan 50 ya. 50 dibagi P 0 kan itu ya. Berapa tadi? Cos 37. 4 per 5. 0,8 gitu ya. 0,8. 0,8 gitu ya. 50 dibagi 0,8 itu berapa? 50 dibagi 0,8 itu berapa ya? 62,5. 6, berapa? 62,5. Oh ya 62,5 ya. 62,5 P 0 gitu ya. Nah ini ya. Nanti ini saya sabitusikan gitu ya. Jadi ini sebut aja ini persamaan 2 lah gitu ya. Sebut aja ini persamaan 2. Sabitusi ya berikutnya ya. Sabitusi ke ini. Sabitusi lah. Oke. Ke persamaan 1 ya. Nah persamaan 1. Jadi kalau persamaan 1 itu kan. Nanti ini. 4 kurangi 4 kan 0 ya. Satu lagi aja jadi 0 ya. 0 ya. Saya lanjut aja ya. 0 sama dengan. Itu P 0 itu apa? P 0 sin ya. Gitu kan. P 0 berapa? Sin 37 ya. Gitu kan. Terus saya kalikan dengan berapa itu? T. T nya kan itu ya. Berapa itu? 62,5. Berapa itu? 6 2,5 kuadrat itu berapa? Berapa? 62,5 kuadrat itu berapa? Atau nanti aja ya? Nanti aja ya. 62,5 kuadrat ya. Terus dibagi apa ini? P 0 kuadrat gitu ya. Kan gitu ya. Sehingga nanti ini jadinya. Nanti ini 0. Tidaknya kan coret ini ya. C 37 itu berapa? 0 kuadrat. Ya bentar. Ini saya coret ini ya. Ini coret ini. Ini sama ini coret ya. Kan gitu ya coret ini. Berapa C 37? 0,6 ya? Ya Pak. Ya Pak. 0,6 kali berapa ini? Saya dibantung itu ya. Saya tidak ada kalkulator ini. Coba saya nanti dihitungkan lagi nih. 62,5 kuadrat berapa? Atau tidak usah ya? Tidak perlu. Nanti bisa di coret kok. Tidak perlu. Tidak perlu kalian hitung ya. Nanti bisa ke coret kok. Nanti tambah panjang. Gini aja deh. Saya tulis gini aja. Berapa ini? Dibagi ini nantinya. Apa ini? 0 kuadrat gitu ya. Kan gitu ya? Nah sehingga nanti. Ya nanti. Tinggal saya pindah ke sini aja nanti ya. Gini kan. Pindah ke sini nanti. 5 kali. Gini kan. Dibagi apa ini? 0 kuadrat. Terus berapa nanti ini? 0,6 kali ini ya. Kan bisa saya coret ya. Ini loh saya coret. Ini sama ini kan ya? Ya boleh Pak. Ya Pak. Sehingga nanti kalau gitu VN 0 kuadrat berapa? Kan tinggal pindah-pindah aja ya. Kita pindah ke sana VN 0 kuadrat ya. Nanti kan tinggal ini. Berapa ini? Dari sini kalian bisa nggak ngitung VN 0 kuadratnya? Dari persamaan ini. Saya kira bisa ya? Bisa Pak. Kalau saya lanjut ya. Soalnya waktunya mau habis juga. Iya nggak apa-apa Pak. Ya pokoknya kalian pahamlah. Coba kalian cari ya. Sudah clear dari sini ya. Tinggal persoalan aritmetika kok ini ya. Ya coba carilah VN 0 kuadrat. Nah pertanyaan ini yang kedua Pak tadi. Nyari D-nya ya. Kayak gitu ya. Nyari D ya. Jadi untuk nyari D saya hitung ini dulu. Keseluruhan dulu ya. Jadi sama. Jadi prinsipnya sama. Kalau tadi ketika sampai di bibir ya. Sekarang saya lanjutkan tapi ketika sampai di tanah ya. Jadi prinsipnya sama. Jadi bola sampai di tanah gitu ya. Artinya apa kalau di tanah itu? Artinya apa itu? Y sama dengan 0. Ini kan Y nya 0 kan itu ya. Benar nggak? Kalau tadi kan di bibir kan Y nya 4 ya. Terus di tanah. Kan saya harus cari X nya kan itu dia. X nya kan saya nggak tahu ini ya. X nya kan nggak usah cari gitu ya. Jadi X di sebetulnya apa sih? X di kan sebetulnya ini sih. Tadi berapa? 4 tadi ya. Ini kok 4. Benar ya? Kok 4 sih? 50 tadi ya. Ini kan nanti saya akan berikan. Jadi X ini kan sama dengan gini nanti. 50 ditambah D gitu ya. Ini kan ya. X itu itu. Jadi X sudah 50 tambah D tadi loh. Coba kalian lihat ya. Ini loh. X dari sini loh. Ini tuh X ya. Jadi X itu diukur dari sini nanti ini. Ini kan 50 gitu ya. Jadi ini loh maksud saya. Jadi X itu ini loh. Jadi X itu ini ya. X itu dari saat dia dilempar sampai jatuh ke sini gitu ya. Gitu kan. Nah kalian kan udah tahu. Ini kan 50 meter ini ya. Ini kan 50 meter ya. Ini dari sini loh. Kan 50 meter ya benar ya. Iya Pak. Jadi itu ya oke ya. Sampai di situ clear ya. Nah gitu ya. Nah itu. Jadi kita cari dulu. Y nya itu gimana ya. Jadi nanti gini. Pakai rumi sati. Berapa Y sama dengan apa tadi? Y0 plus apa ini? P0 J ya berarti. P0 J ya berarti. P0 J kali T. Iya benar. P0 J kali T tadi ya. Plus. Eko plus. Dikurangi ya. Maaf. Ya dikurangi apa setengah ketik kuadrat. Nah gini. Nanti ini adalah 0. Tadi 4 ya ini ya. 4. P0 J nya tadi berapa ya? Harus dicari ya tadi ya. Pokoknya ini jawaban-jawaban dari tadi ya. Jawaban dari pertanyaan tadi loh. Tanya. P0 J kan tadi tahu ya. Pokoknya ini sinus ya. Sinus 37 derajat gitu kan ya. T gitu ya. Dikurangi apa ini? 5 T kuadrat gitu ya. 5 T kuadrat gitu ya. Oke gitu ya. Jadi intinya sih kalian coba selesaikan ini dulu. Bisa pindah ke sana ya. 5 T kuadrat dikurangi ini. Sin 37 berapa? 0,6. 0,6. Ya gini. Tadi V0 nya gak saya hitung tadi ya. Gini aja T. Iya Pak. V0 ini T kan ya. T terus ini berapa? Kurangi 4 ya. Gini kan ya. Ya. V0 nya kalian masukkan. Cuma tadi kan gak saya hitung tadi ya. Gimana nyelesaikannya? Kan harus pakai ini kan ya. Kalian gunakan rumus gitu ya. Gini kan rumus apa? Ada dua jawabannya ya. T 1, 2 gitu loh ya. Pakai rumus ini kan. Main B apa ini? Pakai rumus apa ini? A, B, C. Pakai rumus J lah. 4, A, C. Berapa ini? Ini enggak saya tutaskan ya. Soalnya waktunya sudah mau habis ini ya. Coba saya kasih ini jalan-jalan nya lah gitu ya. Gitu kan. Jadi nanti kalian ambil yang nilainya masuk akal. Yaitu apa? Yang benilai positif ya. Yang nilai negatif dibuang ya nanti. Nah, setelah tahu T-nya ya. Lalu nanti masukkan ke rumus tadi. Bahwa X ya. X itu kan sama dengan ini nantinya. P0. Sepertinya sih kak. Sepertinya sih gini ya. Sepertinya sih gini ya. Sebenarnya kan X sama dengan ini. X0 plus ini ya. P0. Cos 37 tadi ya. Nah, nanti kan kalikan T ya. T ya. Nanti ini kan 0. Ya tadi. P0. Cos 37 berapa? 0,8 ya. 0,8 T gitu ya. T-nya dari jawaban ini ya. Yang ini lah. T jawaban ini nantinya. Yang ini untuk masuk ke sini nanti ya. Kalian masukkan ke ini ya. Ya, masuk ke sini nanti ya. Jadi T ini lah ya. T ini. T ini masukkan ke sini nanti ya. Nah, tadi. Apa ini? Ini kan tadi ini ya. Berapa ini? 50 plus J tadi ya. Gitu kan? Nanti kalian cari kalau gitu berarti D sama dengan apa? Berarti kan gini ya. D berarti 0,8 B0T gitu ya. Apa? Dikurangi. 50 kan gitu ya. Oke ya. Nah, ini sekalian itu sendiri lah berapa ini. Soalnya waktunya mau habis. Ya, itu. Kira-kira seperti itu ya penyelesaiannya ya. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya akhiri. Ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan? Enggak ya? Enggak ya? Mungkin sudah cukup lama. Oke. Nanti saya share itunya ya. Hasilnya nanti ya. Oke. Kalau ada pertanyaan saya akhiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih.